SMP ditemukan tewas di perkebunan karet dusun kemuliaan Desa Kalirjo, Kabupaten Pasarawan, Lampung. Korban diduga dibunuh karena didapati luka di kepala dan luka saya tanti lehernya. Setiap permasalahan dalam keluarga selayaknya bisa diselesaikan dan menempuh jalan damai, bukan mengutamakan kekerasan yang bisa menyisakan penyesalan. Usai Jeddah realitakan kembali dengan informasi seorang calon pendeta yang mencabuli enam anak di bawah umur. Tetaplah bersama kami. Calon pendeta atau vikaris di alur Nusa Tenggara Timur ditangkap lantaran mencabuli enam anak di bawah umur. Pencabulan ini terjadi saat pelaku bertugas sebagai pelayan gereja dan mengajar di sekolah minggu yang diikuti para korban. Guru ngaji di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi karena pencabulan terhadap lima anak didiknya. Perbuatan pelaku terungkap setelah anak-anak tersebut mengadu kepada orang tuanya. Pada anak bisa dicegal salah satunya dengan mendidik seks sejak dini. Anak harus tahu anggota tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain serta berani untuk menolak dan meminta bantuan. Seorang santri tewas dan teman yang mengalami luka diduga akibat kekerasan di dalam pondong pesantren. Realitas segera kembali dengan informasi selanjutnya. Seorang santri tewas dianiaya sesama santri di pondong pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kasus ini mencuat setelah viralnya video ibu korban yang mengadu ke pengacara kondang Hotman Paris yang curiga. Buah hatinya meninggal tidak wajar. Kasus ini masih didalami polisi. Dunia pendidikan seperti ponok pesantren masih saja terulang. Pengawasan tentu perlu ditingkatkan dan perlunya memberikan pemahaman agar tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Marah pertandingan tidak kunjung dimulai karena lampu padam supporter bakar fasilitas stadion di Banda Aceh selengkapnya. supporter membakar stadion di Murtala Banda Aceh-Aceh. Tindakan anarkis tersebut dilakukan karena lampu di lapangan padam akibat jenset yang rusak hingga membuat pertandingan antara Persi Raja Banda Aceh melawan PSMS Medan Tertunda. Pemirsa informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.